Baru saja beberapa hari hujan tak turun di kubur raya dan sekitarnya 2 hektare lahan kosong di punggur kecil kecamatan sungai kakap kubur raya pun terbakar Api begitu cepat meluas karena angin yang cukup kencang membawa butiran debu dan api di sekitar lahan ini Pada kami semalam sejumlah petugas pemadam kebakaran dari kubur raya dan Pontianak bersama warga setempat berupaya meredam api Mereka memprioritaskan pemadaman pada titik-titik yang dekat dengan pemukiman warga Para petugas sempat kewalahan karena kendala sulitnya akses menuju titik api Sebab lokasi ini masih didominasi rimba hutan Selain itu sumber air di lokasi diakui petugas juga tak mudah didapat Sehingga petugas pun hanya bisa memanfaatkan mobil-mobil tangki yang datang membawa air Untuk sementara kita melakukan pengadaman Untuk di wilayah kita matang kakap Langsung bisa diwakir Bagaimana beberapa pengadam swasta Kita beliung Kemadam pemerintah kelabatan Bagaimana beberapa pengadam lainnya Kita ikut Cuman dalam hal ini memang kita bagi Di beberapa tempat Menurut pantauan BMKG hingga Jumat sore Tercatat ada 24 titik api yang tersebar di sejauh Jumlah wilayah Kalimantan Barat Untuk di kubur raya sejauh ini ada 14 titik api Terpantau oleh BMKG Supadio Pontianak Septapon TV memberi tekan Oh what Tanah